selamat menikmati itu misalnya urea ini mengandung nitrogen 46% yang artinya bahwa 46% dari total beratnya itu adalah jumlah nitrogen yang ada sebagai contoh dalam 1 kilogram atau 1000 gram urea ini maka akan mengandung 46% dikalikan 1000 gram yang artinya dalam 1 kilogram urea mengandung 460 gram nitrogen jadi kita harus memahami itu karena memupuk itu pada dasarnya memberikan sejumlah unsur sehingga selain kandungan ini juga kita harus memahami yang namanya efek samping dari penggunaan dari pupuk itu sendiri dan sekali lagi urea ini merupakan salah satu pupuk yang memiliki higroskopis yang besar yang mana bahwa dia akan mudah bersentuhan dengan wap air yang ada di udara sehingga ketika urea itu dibuka kemudian atau dibuka kemasannya maka dia akan mudah menangkap wap air yang ada di udara sehingga dia mudah dalam artinya adalah mudah mencair hal inilah yang sering The Brundle sampaikan dengan adanya kemudahan dari urea ini memiliki sifat higroskopis yang besar maka urea ini ketika dicampur dengan pupuk yang lain maka batas waktu antara nyampur dengan menembar itu harus relatif cepat kalau tidak maka urea akan buru-buru menangkap wap air di udara sehingga menyebabkan campuran pupuk yang kita lakukan akan menjadi lebih akan menggumpal sehingga susah ditebarkan ini adalah penjelasan berkaitan dengan urea pada dasarnya 46% adalah kandungan nitrogen berada dalam kemasan ini yang artinya bahwa 46% dari berat urea yang ada terdiri dari nitrogen semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan salam planter Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb